Yo, hello guys, apa kabar? Balik lagi sama gue, Wizzy, di Ngopsquing Ngopi santui, kuih, orang ngopi lambung, orang smile Ngopsquing Oke, teman-teman, kali ini kita akan main Honkei Weekly Trivia Ini adalah quiz yang ada di versi 3.9 nih Gue di CNG lagi ikut ya, karena Aduh, gila ya, bahasa Cina tuh susah ya Harus dipakai Google Translate Image Oke, kali ini udah pake bahasa Indonesia jadi lebih gampang lah ya Oke, kita akan ikuti quiz Ini setiap minggu ya, setiap minggu Oke Apa tipe battlesuit setigian name? Tipenya itu adalah kuantum dong Oh, nilai 10 Kometa, kometa, psychic Oke, betul, betul cuy Apa peran battlesuit setigian name dalam pertempuran? Hmm Physical support, physical damage, elemental, physical damage dong Oke, betul Manakah dari gerakan berikut yang memulihkan ego ini? Setigian name Ini dari tadi setigian name mulu, anjir Ego Oh, ini berarti setigian name Setigian name Berteriak, tolong Memanggil brownya Boleh otomatis saat standby Aduh, berteriak, tolong Aduh, oke Ultimate dong Yang bener Serangan charge setigian name memiliki efek yang kuat Manakah pertanyaan berikut yang salah? Oh, ini kita cari yang salah nih Hanya serangan charge yang mengkonsumsi ego Atau berresonasi dengan maka Ini bener nih Tekan tombol serang pada rangkaian serangan terakhir Serangan biasa saat ego penuh dengan serangan charge Nah, ini bener juga nih Memuka honkei aura sebesar 20 meter 20 meter semana coy Aduh, serangan charge juga tersedia tanpa ego atau ID penuh Nah, ini bener nih Berarti ini nih 20 meter semana anjir Coba bayangin 20 meter Aduh, quiznya aneh ini Bagaimana cara define cometa mengakibatkan creeping field Yang memberikan musuh efek weaken Mengarangkan project bunny terpicu otomatis saat bertukar ke battlesuit lain Namakan kristalium keteta musuh Anjir, anjir Menebak musuh tanpa charge Yang bener ini nih Gampang banget ya Divine cometa memiliki skill yang dapat mengumpulkan musuh menjadi satu Manakah dari gerakan berikut yang dapat memicu skill tersebut? Menggunakan stigmata Beethoven untuk mainkan musik Anjir Ada-ada bahaya anjir Pilihannya ada-ada bahaya Menjual taman kubis serangan 200 meter Aduh, boleh dicoba nih Menggunakan serangan charge Oh, bukan coy Menggunakan ultimate dong Aduh, aduh Ini pilihan gandanya Kocak semua ya Ultimate drift cometa ya Drift cometa memiliki banyak efek pendukung Manakah yang berikut yang bukan salah satu efek dari efek ultimate-nya? Ini yang bukan ya berarti Oke, kita cari yang bukan Mengakibatkan efek cyberpunk ke seluruh musuh kebedaan Ajir cyberpunk Mereset perisai Menarik musuh serangan ketiga dalam burst mode Setelah menggunakan ultimate dapat memicu time lock pada musuh Yang bawah ini benar semua ya Ini ajir cyberpunk apaan? Coba Saberpunk ya Saberpunk Drive cometa merupakan pendukung terbaik seti Giannim Ah, masa sih? Bagaimana cara drift cometa Memicu KTS seti Giannim? Memberikan efek crippling ya Field pada musuh dengan serangan biasa tanpa charge Ya, ini mah udah ketahuan banget ya Jawabannya Makan daging panggang bersama Ajir Berbelanja bersama Adi copping Mengaktifkan mode headset Ajir dikira hor kali ya Yang bener yang atas ya teman-teman Aduh Oke, kita next Disini manakah dari senjata berikut yang cocok untuk drive cometa Star Destroyer 19C 19C ya Cometa Blast Motor listrik Ajir Motor listrik Tanpa bensin Hemat tenaga ya Star Starterer Star Starter ya Starterer Pikren Pokoknya pikren lah ini jawabannya Ketahuan banget ini sih Oke, gue jawab semua 10 ya Aduh, pertanyaannya Kocak ini Kocak-kocak ya teman-teman Oke, itu aja sih teman-teman Untuk quiz weekly hari ini ya Oke, mungkin next weekly bakal berganti lagi untuk pertanyaannya Ini tadi fokus untuk Stigianim dan bronya ya Bronya drive cometa Lucu banget ya Aduh, aduh, aduh Oke teman-teman semoga video ini bermanfaat untuk kalian Dan memberikan kunci jawabannya Walaupun pertanyaannya itu gampang banget ya Menurut gue sih ya Oke, buat teman-teman yang ada pertanyaan ya Silahkan aja komentar di bawah Oke, sekian dulu video dari gue Selamat beraktifitas Dan jangan lupa ya Ngopi hari ini Bye-bye